Intro Ini sering saya sampaikan belakangan ini di beberapa kesempatan Satu, sekarang ada yang disebut dengan Ardun, Al-Ard Yang kita terjemahkan dengan bumi, tempat kita tinggal Sekarang Sekarang kita ada di mana? Di Masjid Pondok Indah Bagian dari bumi Sifatnya disebut dengan dunia Jadi dunia itu asalnya bukan nama alamnya Tapi lebih kepada sifatnya Dunia Dari kata dana yadnu dunuan Artinya sesuatu yang cepat Sesuatu yang fana Sesuatu yang rusak, yang hilang Jadi semua sifat kehidupan kita di tempat ini Itu berlangsung cepat Ya Kayaknya baru kemarin ketemu, sekarang sudah ketemu lagi Kayaknya baru kemarin kenalan teman SD, sekarang sudah saling punya cucu Dan semua sifatnya rusak Ini gelas kalau didiamkan Besok-besok kotor, rusak Baju kalau didiamkan tidak di apa-apain, rusak Kendaraan kalau didiamkan semewah-mewahnya tidak di apa-apain, rusak Itulah dunia Kenapa diperkenalkan viral dunia yang dibandingkan dengan bumi dan ardunya Untuk memberikan kesan yang kuat kepada jiwa kita Hei, jangan sampai terjebak dengan kehidupan dunia yang sementara yang ditinggalkan Jangan memperebutkan sesuatu yang rusak Jangan berselisih pada sesuatu yang hilang Ya, kan sekarang banyak orang aneh ya Memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya yang diperebutkan itu rusak sendiri Memperebutkan sesuatu berselisih pada sesuatu yang akan ditinggalkan Kan sama-sama meninggal Untuk apa memperselisihkan sesuatu yang akan ditinggalkan Kok bisa merantem, berselisih, saling mencelak pada sesuatu yang sama-sama akan ditinggalkan Itulah kenapa sering dipopulerkan dengan nama dunia Dunia, ingat ya kita tinggal di dunia ini Maksudnya apa? Hei, hidupmu sementara Hei, terkadang kita lupa bahwa itu akan berlangsung dengan cepat Saat nanti meninggalkan tempat itu Ada tempat lain yang akan kita kunjungi Setelah dunia apa? Belum ke akhirat Ada waiting room dulu Sini ada waiting room Tempat nunggu sementara Sebelum nanti ke alam yang ketiga Namanya disebut dengan kubur Surah apa itu? Surah al-adiyat Surah keseratus di ayat yang kesembilan Namanya kubur Sifatnya disebut dengan barzah Alamnya barzah Barzah itu pemisah Bukan alam yang sesungguhnya berkehidupan Bukan Sementara aja pemisah dari alam yang lain Jadi sekat yang tak nampak sekatnya Tapi memisahkan dua yang berbeda Itu disebut barzah Bapak ibu kalau kita pernah lihat di lautan Atau orang diving menyelam ke laut Atau kita lihat misalnya suka ada program di youtube ya Tentang lautan itu Kan air yang tembus ke laut itu Dari mana-mana kan Dari sungai-dari sungai menyatu Pernah lihat Ada bagian lautan tertentu Yang gak nyambung itu arusnya Antara kanan dengan kirinya Ikan yang disini gak bisa tembus kesini Begitu kesini balik lagi Sini balik lagi Nah itu barzah namanya Barzah pemisahnya Gak kelihatan Tapi memisahkan dua bagian yang tidak menyatu Alam ini kenapa disebut barzah Karena dia memisahkan antara kehidupan di bumi Dengan sifat dunia Dengan kehidupan di alam yang ketiga Namanya akhirat Akhirat Kalau sudah ada taknya Ada akhir Ada akhirat Kalau sudah ada taknya di ujung Itu artinya Ujung sesuatu Yang gak ada Awal lagi setelah itu Sudah berakhir disitu Ya Kalau disini Meninggal Masuk kesini Disini selesai Kesini ke akhirat Tapi kalau di akhirat Ini ujungnya Gak ada meninggal lagi Ya Gak ada wafat lagi Gak ada meninggal lagi Jadi Gak usah update status Kalau disini Statusnya akan abadi Kalau disini masih berpindah-pindah Ya Mau status apapun Dunia akan ditinggalkan Begitu selesai Pindah kesini Disini mulai sama Yang pejabat Yang pengusaha Pebisnis Ya Yang diplomat Yang macam-macam Sampai kesini mulai sama Almarhum Nanti Bedanya dihisap Begitu sampai sini Statusnya Akan diraih Sesuai dengan amalan Yang ada disini Nah mohon izin Mohon maaf Kalau disini Yang semua kita kerjakan Aktifitas kita Disebut dengan amal Pekerjaan kita Yang melahirkan bekal itu Ya Maka tuntutannya cuma satu Amal soleh Pastikan Semua Amal Perbuatan Yang kita kerjakan Soleh Soleh itu artinya Dipandang baik Dipandang baik oleh Allah Singkatnya begitu Kalau makan Dengan cara yang Saleh Yang Allah senangi Minum Minum yang Saleh Berpakaian Berpakaian yang Saleh Bekerja Bekerja yang Saleh Maksudnya Kalau anda cari Pekerjaan Cari yang Dibenarkan oleh Allah Jangan bekerja Dengan korupsi Jangan bekerja Dengan cara Menyogok Jangan bekerja Dengan mempopulerkan Ribak Misalnya Kalau makan Makan yang Saleh Jangan makan yang Haram Jangan makan Hasil dari pencurian Itu namanya Saleh Kalau kita kerjakan Semua aktivitas kita Pekerjaan Semuanya Saleh Maka tadi Dia akan punya Nilai Nilai itu yang disebut Dengan Hasanah Hasanah ini Punya poin Poinnya yang disebut Dengan Ajrun Yang kita kenal Dengan Pahala Yang tadi Terangkan Nah ini Hasanah Ajrun Hasanah ini Yang ikut ke Alam kubur Nanti Yang ininya Tidak Amalnya Contoh Gampangnya Begini Saya tunjukkan Ini ada Minuman Minum itu kan Aktivitas Standar Amal Standar Untuk Menghilangkan Haus Siapapun Bisa minum Mau yang Beriman Mau yang Belum Beriman Saya sering Katakan Belum Beriman Dengan Harapan Sama-sama Beriman Sebelum Wafat Itu Adabnya Maka Bagaimana Cara Minum Ini Supaya Menjadi Soleh Kata Nabi Di hadith Al-Bukhari Perhatikan Kalau hidangan Disajikan Mau makanan Mau minuman Ambil Dengan Tangan Kanan Muka Maka Sebelum Diminum Ucapkan Bismillah Ruh 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 Maka Kalimat Bismillah Ruh 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 Itu Yang Akan Menjadikan Aktifitas Minum Menjadi Hasana Dituliskanlah Pahalanya Namanya Ajrun Minumannya Selesai Itu masalah dunia Hausnya hilang Keluar Jadi kotoran Itu minumannya Jadi gelasnya Tidak ikut Ke alam kubur Minumannya Tidak ikut Yang ikut Apanya Ini Hasanahnya Jelas Di sini Karena itu Semua Aktifitas Yang kita Kerjakan Dalam Berkehidupan Itu Pasti Ada Pedoman Dalam Al-Quran Dan Hadis Detilnya Untuk Membimbing Semua Aktifitas Kita Menjadi Soleh Pedoman Itulah Yang sering Kita Kenal Dengan Nama Doa Silahkan Bapak Ibu Cek Tidak Ada Satupun Di dalam Islam Aktifitas Yang dikerjakan Kecuali Bersanding Dengan Doa Di dalam Coba Cek Bangun Tidur Sudah Ada Doanya Sudah Makan Ada Doanya Berpakaian Ada Doanya Dan Kalau kita Mau Jujur Itu Semua Aktifitas Doanya Tidak Sama Bangun Tidur Dengan Mau Tidur Sama Tidak Doanya Bahkan Urusan Ke Masjid Masuk Masjid Ada Doanya Tidak Kakinya Diatur Kanan Keluar Masjid Ada Doanya Doa Masuk Dengan Keluar Sama Tidak Ada Yang Mau Ke Toilet Masuk Toilet Kakinya Diatur Tidak Kaki Masuk Kiri Keluar Ada Doanya Tidak Nah Perkara Ke Toilet Pun Bisa Jadi Amal Soleh Karena Semua Yang Dikerjakan Dalam Islam Itu Bernilai Allah Itu Ingin Mendidik Kita Jangan Sampai Melakukan Sesuatu Yang Tidak Ada Manfaatnya Dan Kalau Sudah Ada Manfaat Jangan Tanggung Jangan Hanya Jadikan Kegiatan Itu Terbatas Pada Satu Alam Saja Dunia Dapat Tapi Alam Kubur Gak Dapat Dunia Dapat Tapi Akhirat Gak Punya Bekal Gimana Nanti Pulang Ke Akhirat Saya Mau Tanya Sebentar Maaf Ya Kita Yakin Gak Bahwa Kita Akan Meninggal Saya Ulang Yakin Gak Akan Meninggal Baik Sekarang Pertanyaannya Kalau Sekiranya Meninggal Pindah Alam Atau Tidak Pindah Kan Makanya Diumumkan Di Masjid Raya Pondok Indah Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Wajiu Telah Meninggal Dunia Telah Meninggalkan Dunia Artinya Keluar Dari Sini Sekarang Kita Pakai Hukum Dunia Sebentar Biasanya Begini Kalau Orang Pindah Tempat Walaupun Ada Di Satu Alam Itu Pasti Butuh Bekal Dan Kadang Bekalnya Gak Sama Contoh Nanti Ramadan Setelah Itu Masuk Idul Fitri Biasanya Ada Mudik Ya Mungkin Gak Mudik Kalau Gak Ada Bekal Saya Sering Perhatikan Setiap Tahun Orang Itu Mau Mudik Kalau Ada Bekalnya Masya Allah Cuman Motornya Bebek Tapi Bekalnya Ada Yang Singa Ada Yang Sapi Itu Ditambah Lagi Pelepah Pisang Kasih Dus Lagi Kasih Tulisan Sayang Tunggu Aku Pulang Kan Dikumpulkan Dan Saya Pernah Tanya Kenapa Mas Gak Pulang Gak 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 Jadi Orang Mau Pindah Tempat Saja Itu Perlu Ada Bekal Anda Kesini Kalau Gak Ada Bekal Gak Mungkin Sampai Sekarang Kalau Pindah Dari Indonesia Ke Singapura Sama Gak Mata Uang Beda Di Malaysia Sama Gak Semakin Jauh Ke Saudi Ke Amerika Hukumnya Mengatakan Setiap Pindah Tempat Pasti Bekalnya Beda Jangan Pernah Kita Mengharapkan Atau Membuat Hukum Sendiri Ketika Pindah Tempat Jadi Pindah Alam Dari Dunia Kekuburan Bekalnya Pengen Sama Mustahil Makanya Sejak Kita Meninggalkan Dunia Semua Paket Dunia Tanggal Di Atas Pindah Ke Bawah Selesai Bajunya Ini Gak Ganti Namanya Kavan Dan Di Kavan Sudah Gak Ada Kantong Coba Dicek Ada Kantong Gak 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 Jadi Mumpung Masih Ada Kehidupan Perbanyak Kalau Dulu Sadar banyak yang salah, sekarang sisanya ganti dengan yang soleh kalau sudah diperlihatkan, sekarang kan banyak yang viral, di youtube dilihat, didengar oleh telinga kita, disimak oleh kita, orang meninggal sedang sholat orang meninggal setelah menjadi pemulung kebaikan, orang meninggal dalam keadaan baca Quran, diperlihatkan di mata kita kok bisa buka youtube yang keluar di beranda itu itu kan hidayah kalau sudah ditampakkan di depan mata ya, didengar oleh kita, terlihat langsung, maka yang disadari sawah yang dulu, ganti dengan yang soleh sekarang, kalau tidak kita lakukan, maka rugi kita saat pulang ini yang dimaksud surah ke-103 wal-asr innal insana lafi khusr, illalladzina amanu wa amilus salihan, amal saleh ini nanti yang dibawa pulang ke sini ya, ke sini nah, bagaimana melatih supaya semua kegiatan kita itu jadi soleh, gimana latihannya karena tidak mudah untuk melakukan itu belum tentu bangun itu langsung soleh itu belum tentu belum tentu kita makan itu mendapatkan sumber yang benar dengan cara yang benar bagaimana melatihnya maka Allah berikan kepada kita waktu-waktu khusus untuk berlatih diri tersambung dengan Allah yang dengan ketersambungan itu akan menjaga kita di semua keadaan baik berdiri jalan duduk kerja di kantor tidur rebahan sekarang banyak kaum rebahan ya, tidur tiduran itu dipastikan kalau tersambung dengan Allah terkoneksi semuanya soleh karena kalau ingat ya, saya duduk ingat Allah kalau ingat di pekerjaan ingat Allah mustahil kita bisa menuliskan sesuatu yang Allah tidak sukai tambahin nolnya ya, bikin paraf tanda tangan pada proyek yang tidak benar mustahil karena ketika sedang tanda tangan ingat Allah nah dalam bahasa Arab sesuatu yang tersambung dengan kuat sehingga selalu menempel dan sulit terpisah kan itu bahasa Arab yang disebut dengan silah dari wasola yasilu silah ibadah yang melatih kita untuk terus tersambung sehingga ingat pada Allah di setiap keadaan yang dengan ingat itu menjadikan otomatis amal perbuatan kita ingin dipastikan dirudai dan disukai oleh Allah sehingga berubah menjadi soleh ibadah yang melatih kita untuk mendapatkan itu disebut dengan sholat namanya sholat makanya sholat disebut sholat bukan hanya mengandung unsur doa tapi latihan yang Allah berikan kepada kita untuk mengoneksikan diri kita sehingga dalam semua kegiatan kita ingat Allah